Intro Halo guys, aku Temi Dimoendra disini sebagai Menteri Reset Data di Data Institute 1.0 Halo semuanya, nama saya Francis Togtafiani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2019 Halo teman-teman semuanya, aku Praya Arifa bisa dipanggil ayah perkenalkan nama aku Gading Bifatya Putri dari Dirjen Survei Reset Halo semuanya, kenalin nama aku Fardan Malenaramagadi, biasa dipanggil Fardan Halo nama aku Alia Mulan Santika Halo, kenalin nama aku Azarin Raisa dari Kementerian Reset dan Data Kenalin nama aku Muhammad Dwiqi, asal dari Kementerian Reset dan Data Halo, nama saya Amar Muaswana Rudin Halo nama aku Ayu Halo kenalin aku Atanerenta dari Kementerian Reset dan Data Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aldi Putra sebagai Bigram dari Analisis Data Nama Bakti Abu Binanjar biasa dipanggil Bakti oleh teman-teman aku Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Firman Syah biasa dipanggil Firman dari Kementerian Reset dan Data Halo semuanya, kenalin aku Rizky Dewi Trina Zulfra ini Bigram di Kementerian Reset dan Data Halo semuanya, perkenalkan aku Divina Rohaya Dazen salah satu Bigram dari Kementerian Reset dan Data Cukup sulit tapi lebih banyak senengnya sih jadi aku bisa kenal sama orang-orang baru aku juga bisa ngerancang banyak survei aku juga bisa kerja sama bareng sama Kementerian lain dan pastinya kenangannya banyak juga luar biasa sih tentunya karena menurutku Kementerian Reset dan Data itu Kementerian baru ya karena Kementerian ini memang dibutuhin sama KBMU untuk membuat KBMU yang lebih cerdas menurut data ya jadi yang pertama itu karena aku Bigram dan aku juga baru mulai terjun saat kakak semua udah mulai merintis Kementerian Reset dan Data yang pertama pasti aku dapet ilmu dan khususnya karena aku masuk di infografis aku juga tertarik dengan desain grafis aku dapet bawasan terlebih tentang desain dan juga aku jadi lebih mengetahui tentang komunikasi lalu juga aku kayak bangga sih bisa ikut merintis generasi pertama dari Kementerian Reset dan Data rasanya itu campur aduk ya ada pasti seneng, capek, sedih tapi pastinya sih bangga sih karena ini Kementerian yang yang pertama gitu Reset dan Data 1.0 ini sebenarnya kayak sebuah challenge besar ya terutama buat kita semua gitu karena ini babak pertama dan kemudian kita gak punya benchmark nih kemana kita harus ngeliat dan kita bangun semua prosesnya dari awal jadi itu sebuah tantangan besar aja sih buat kita semua gitu aku bahagia bertemu dengan orang-orang keren sama orang-orang baik gitu jadi aku bisa membangun suatu keluarga di luar organisasi-organisasi lain kesannya sih seneng karena bisa ketemu banyak orang-orang baru dari fakultas-fakultas lain terus banyak banget temuin persepsi-persepsi baru juga pengalaman-pengalaman baru terus kalau pesannya semoga Reset terus menjadi keren gitu sampai periode-periode berikutnya kesannya seneng banget bisa dapet pengalaman baru relasi baru yang pastinya mungkin bakal bermanfaat buat aku ke depannya buat kesannya semoga Data 8 Unsud bisa terus hadir dengan survei-surveinya yang menarik dan berguna buat semuanya luar biasa nyaman dengan kerja-kerja yang dijalankan gitu dan semoga saja sesuai dengan tujuannya apa yang kita upayakan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan berguna bagi KBMU untuk pesannya untuk Reset sendiri bisa lebih baik untuk generasi selanjutnya dan belajar dari pengalaman yang udah dilalui bersama selama satu periode dan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuat supaya bisa meningkatkan kualitas kinerja dan hasil dari prokot-prokot yang dijalankan kesan dan pesan dibalik Data Institute yaitu aku bisa banyak belajar dari teman-teman yang berada di Data Institute salah satunya itu aku bisa belajar untuk memahami orang salah satunya itu ya KBMU kita diwajibkan untuk mengetahui untuk berempati kepada orang untuk mengetahui apa yang dirasakan dibutuhkan dan diresahkan oleh KBMU dimana peran itu tuh sangat vital untuk sebuah organisasi untuk mempunyai sebuah Reset dan pesannya semoga Data Institute ini tidak berhenti dan tidak suatu menjadi terobosan di periode kali ini tapi akan dinantikan keberlanjutannya seperti itu Dirjen terbaik menurut aku pastinya survei dan riset karena disitu ada aku dan ada teman-teman aku yang solid dan sangat kompak juga menurut aku Dirjen terbaik tentunya sesuai dengan Dirjen Boy yaitu survei dan riset karena merupakan pilat pertama dari keberjalanan survei tapi selain itu dari dua Dirjen yang lain juga keren-keren kalau Dirjen terbaik menurut aku ya karena aku berprosesnya di analisis data ya jelas analisa terbaik sih menurut aku Dirjen terbaik di riset dan data itu yang sudah pasti didamukan analisis data karena saya sendiri juga berhasil dari analisis data menurut saya di Data Institute mempunyai tiga Dirjen yaitu survei riset analisis data dan infografis nah menurut saya semua kedirijan-dirijan ini tidak bisa berdiri sendiri dan itu merupakan suatu apa namanya pilar-pilar yang terus berhubungan gitu jadi ketika kita menanyakan bagaimana prosesnya ya semua berhubungan ketika suatu Dirjen itu berhasil akan menjadi semua berhasil tapi bila ditanyakan bila mana terbaik aku merasa bahwasannya Dirjen infografis menurutku bisa digatakan terbaik karena aku merasa bahwasannya platform sayap BEM Unsud terbaik dan merupakan branding terbaik yaitu ada di Data Et Unsud kalau menurut aku tentunya infografis karena jadi perantara utama yang membangun citra Data Et Unsud di halayak dirjen terbaik itu kalau misalnya kita mempertimbangkan seluruhnya maka akan jadi adil prosesnya karena seperti yang mungkin semua lihat Data Et Unsud yang sekarang adalah hasil daripada seluruh tiga pilar daripada Kementerian Resetment Data jadi kita gak bisa memisahkan satu atau yang lain satu hebat semua juga hebat semoga bisa lebih baik lagi dan semoga bisa lancar terus bisa berkelanjutan di 2.0 harapan untuk Data Et Unsud semoga kedepannya di periode-periode berikutnya tetap ada dan pastinya dapat menyajikan konten informatif dan menurut harapan untuk Data Et Unsud kedepannya pastinya siapapun pemimpinnya Kementerian Reset dan Data tetap ada dan platform Data Et Unsud bisa membantu teman-teman KBMU untuk menjadi pencerdasan secara intelektual harapannya semoga apa yang udah diusahakan susah payah di 1.0 ini bukan hanya dipertahankan tapi juga bisa dikalipatkan semoga lebih hebat lagi di periode-periode berikutnya harapan untuk Data Et Unsud semoga bisa terus menjaga semangat dari teman-teman yang ada sekarang dan besok bisa membuat Data Et Unsud lebih pecah lagi di kancah universitas semoga semakin keren semakin kompak dan bermanfaat bagi banyak orang harapan dari Data Et Unsud yang tadi saya bilang bahwasannya akan terus berkelanjutan dan mempunyai suatu branding lebih besar salah satunya itu super survey karena menurut saya untuk berlanjutan Data Et Unsud ini bukan sebuah pilihan tapi merupakan sebuah kewajiban sebagaimana organisasi itu harus mempunyai badan untuk men-reset gitu istimewa abadian berarti segala kerja keras kita dan juga semua proses susah payahnya itu juga bisa abadi jadi sebuah karya yang bisa dipergunakan dan bisa dinilai kebermanfaatannya gitu mantel super mantep keren I'm proud of you tiga kata gambar imas keren luar biasa progresifnya segosel keren magnificent semangat debak keren banget keren 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 Terima kasih.